Alkitab, buku yang suci, buku kehidupan, buku maklumat berlima. Alkitab, buku yang suci, buku kehidupan, bagi kita semua. Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara Saudari, apa kabar Anda semua? Dan tentu saya berharap bahwa Anda semua dalam keadaan sehat, sehat, sehat. Nah kita akan mempersiapkan liturki kita untuk hari minggu depan. Kita memasuki minggu kedua masa prapaskah. Nah ada pun bacaan-bacaan menarik untuk kita renungkan. Dalam bacaan ini kita mendengarkan perjanjian. Yang bacaan pertama perjanjian Allah dengan Abraham. Dimana Allah berjanji akan menjadikan Abraham bangsa besar. Yang katakan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Demikianlah keturunan menanti. Dan aku akan membawa engkau dari urus karas di luar. Nah itu janji. Dan janji ini dalam perjanjian baru nanti akan menjadi jelas. Dimana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus putranya. Sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu kita akan mendengarkan kisah transfigurasi Tuhan Yesus. Di hadapan murid-muridnya terutama tiga murid. Petrus, Yohanes dan Yaakobus. Namun supaya kita memahami konteks-konteks dari transfigurasi ini. Kita lihat kembali ayat-ayat sebelumnya. Ingat Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang siapakah aku ini. Dan mereka segera memberikan jawaban. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yirinia. Atau salah satu nabi. Tetapi kalian. Menurut kalian siapa? Mereka diam seibu bangsa. Tetapi Petrus memberikan jawaban. Engkau adalah Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kamu. Manusia. Nah sejak saat itu. Yesus mulai berbicara tentang kesengsaraan yang akan menimpa dirinya di Yerusalem. Aku akan ditangkap. Aku akan disiksa. Aku akan dibunuh. Dan mati di kayu salim. Tetapi pada hari ketiga. Aku akan bangkit. Murid-murid mulai cemas. Mereka mulai takut. Mereka mulai gelisah. Dan Yesus masih menambahkan. Barang siapa mau menjadi muridku. Ia harus menyangkat diri. Memiku salim. Lalu mengikuti. Nah ini konteksnya. Ini konteksnya. Lalu delapan hari setelah peristiwa itu. Yesus naik gunung. Membawa Petrus, Yohanes, dan Yakubus. Dan ketika Yesus berdoa. Rupanya berubah. Pakaiannya berkilauan yang tidak pernah mereka lihat. Dan tentu saja situasi ini membuat meneguhkan hati mereka lagi. Mereka senang. Dan ungkapan kesenangan apa yang mereka lakukan. Tuhan kalau mulai. Kami mendirikan tiga kemah. Satu untuk engkau. Satu untuk Ilya. Dan satu untuk Musa. Tetapi Yesus. Mengajak mereka. Mari kita turun. Turun ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu. Sedara-sedari umat Tuhan yang berkasih. Dan bagaimana kita memahami konteks transfigurasi ini. Ada sesuatu menarik. Ada sesuatu menarik disini. Lihat. Musa dan Ilya. Mengalami transfigurasi di gunung. Dan Allah menyatakan diri mereka di hadapan Musa dan Ilya. Seperti apa yang terjadi dalam diri Yesus. Itulah kemuliaan Tuhan. Itulah yang luar biasa. Dan pada saat transfigurasi ini. Hadir Musa dan Ilya. Nah Bapak Ibu. Sedara-sedari umat yang terkasih. Pada saat Musa mendapatkan penampakan Tuhan. Dia mendapat misi. Mendapat tugas. Untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Yakni hukum Tuhan. Undang-undang. Demikian juga Ilya. Mendapat mandat. Mendapat tugas. Mendapat perutusan misi. Untuk mengangkat Ilisa menjadi nabi. Dan mengurapi raja-raja Israel. Nah dan bagaimana dengan kita. Kita juga mendapat perutusan. Kita mendapat misi. Apa yang Tuhan katakan. Dengarkanlah dia. Dengarkan siapa. Dengarkan Yesus. Kita diajak untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu. Sedara-sedariku yang terkasih. Paulus juga mengungkapkan. Transfigurasi yang terjadi dengan diri kita. Yang sudah dimulai sejak. Di dunia ini. Kita mencoba memahami ini. Seperti. Apa yang dialami oleh para kudus. Saya beri contoh. Orang kudus yang sangat sederhana. Yaitu. Pasur dari Ars. Diceritakan bagaimana dia. Pada waktu masa pendidikan. Malah sering dikatakan. Seorang calon imam. Yang lemah. Yang tidak terlalu. Pintar. Tetapi lihat. Ketika dia menjadi imam. Dia mengalami suatu. Yang luar biasa. Pelayanannya. Kasihnya. Yang dia ungkapkan melalui pelayanan itu. Sungguh membuat dia bersinar. Bercahaya bagi banyak orang. Cerita tentang. Bagaimana orang antri. Mengaku dosa. Berjam-jam. Dia duduk di tempat pengakuan. Dan bagaimana orang tertarik. Datang kepadanya untuk mengaku dosa. Karena melihat. Suatu transfigurasi. Suatu perubahan. Pasur Ars. Maria Fiani. Yang biasa. Yang sederhana. Yang tidak begitu. Pandai. Tetapi ketika dia melayani. Ketika dia melayani. Sungguh menghadirkan Tuhan. Dan kita. Bapak Ibu. Sedara-sedariku yang terkasih. Ketika kita berdua. Ketika kita melayani. Ketika kita. Melayani orang lain. Dengan penuh kasih. Orang tidak melihat lagi. Wajah kita. Tetapi mereka melihat. Wajah Tuhan. Dalam diri kita. Itulah transfigurasi. Maka Bapak Ibu. Sedara-sedariku yang terkasih. Semoga masa-masa prapaskah ini. Menjadi kesempatan bagi kita. Untuk. Mengalami. Transfigurasi. Dimana kita. Bisa menjadi cahaya. Bagi orang lain. Dan masa-masa prapaskah ini. Menjadi kesempatan bagi kita. Untuk banyak berdua. Dalam doa itulah. Kita mengalami transfigurasi. Nah. Semoga. Permenuhan kita. Persiapan kita. Memasuk minggu kedua ini. Sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita. Untuk menjadi baru. Bersinar. Bercahaya. Dan itu hanya mungkin. Kalau kita sungguh-sungguh. Mengalami. Kehadiran Tuhan. Dalam hidup kita. Selamat mempersiapkan diri. Baca. Baca. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan minggu depan. Renungkan. Dan kita mencoba. Menghayatinya. Dalam hidup kita. Sebagai bentuk konkret persiapan kita. Dalam masa-masa prapaskah ini. Amin. Terima kasih. Bersambung. 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 Terima kasih. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih.